Sementara itu pemirsa mahasiswa FISIP Universitas Tanjung Pura atau Untan Pontianak menjadi korban pengeroyokan. Pelakunya adalah sesama mahasiswa. Pengeroyokan terjadi pada Rabu 2 Maret lalu di lingkungan kampus dan terekam kamera CCTV. Korban lalu melaporkan pengeroyokan itu ke Polsek Pontianak Selatan. Maha siswa FISIP Universitas Tanjung Pura atau Untan Pontianak menjadi korban pengeroyokan. Pelakunya adalah sesama mahasiswa. Pengeroyokan tersebut terjadi pada Rabu 2 Maret 2022 lalu di lingkungan kampus dan terekam kamera CCTV. Korban lalu melaporkan pengeroyokan itu ke Polsek Pontianak Selatan. Klarifikasi juga dilakukan terhadap pengurus badan eksekutif mahasiswa Untan untuk memberikan pemahaman tentang proses hukum pengeroyokan yang terjadi. Kepolisian akan memproses hukum terkait pengeroyokan ini. Tujuannya agar tercipta situasi keamanan di wilayah kampus. Kendati demikian, polisi akan memberikan ruang bagi korban dan pelaku pengeroyokan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Pada hari Rabu, kemarin kita dari Polsek Pontianak Selatan menerima laporan ataupun pengaduan masyarakat terkait adanya bidana-bidana penganiayaan yang ada berada di area Universitas Tanjung Bura. Kemudian setelah kita menerima laporan tersebut, kita melakukan penyelidikan terhadap laporan ataupun pengaduan tersebut. Kemudian berdasarkan rencana penyelidikan kita bahwa hari ini, hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, kita akan melaksanakan kegiatan klarifikasi ataupun melakukan pemeriksaan terhadap faksis-faksis yang sudah kita kirim surat undangannya pada hari Jumat kemarin. Kemudian sambil berjalan, kita mengkomunikasikan dengan para pihak dalam artian dekan terkait untuk melaksanakan kegiatan membantu kita dari pihak kepolisian untuk menghadirkan para saksi untuk mempermudah proses pemeriksaan ataupun penyelidikan di Polsek Pontianak Selatan. Kemudian berkait dengan itu, harapan kita bersama-sama dari pihak mahasiswa, kita bersama-sama menjaga situasi kantikmas di area kita, kemudian juga menjaga ketentraman di area kita, sehingga nanti proses penyelidikan bisa berjalan dengan mudah, kemudian juga mempercayakan kepada kami pihak kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ataupun untuk proses hukumnya. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.